Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara memilih warna yang tepat pada sebuah desain Penggunaan warna sangat penting dalam sebuah desain untuk menghasilkan sebuah desain yang baik Penggunaan warna yang tepat pada sebuah desain dapat membangun emosi yang tepat pula bagi sebuah brand yang kita desain Sebelum kita mulai tutorial kita kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atau supportnya selama ini, sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai Oke, saya buka Corel Saya menggunakan Corel Untuk kombinasi warna kali ini Sebelum kita membahas pewarnaan yang tepat, mari kita bahas dulu apa itu Hu, Sheet, Tin, dan Tune Yang pertama adalah Hu Hu disini adalah warna umum yang telah ada Seperti warna yang ada pada pensil crayon atau pensil warna Berikutnya, Sheet Sheet ini adalah warna Hu yang dicampur dengan warna hitam Jadi ada penambahan warna hitam, itu adalah Sheet Ada lagi yang namanya Tin Warna Hu yang dicampur dengan warna putih Berikutnya adalah Tune Warna Hu yang dicampur dengan warna abu-abu Jadi penggunaan pencampuran warna disini Kalau saya perhatikan seperti ini Misalkan saya punya sebuah objek Saya beri warna merah RGB Ini adalah merah RGB saya Ini adalah merah CMYK saya Saya pilih warna RGB disini Agar dapat diberi efek Sheet, Tin, dan Tune Seperti yang gambar ini Teman-teman cukup double click disini Double click Nah ini Yang dimaksud dengan Sheet Adalah penambahan warna hitam Dari merah ini Penambahan warna hitam Tinggal teman-teman geser ke bawah seperti ini Ada perubahan disini Ada perubahan disini Nah itu penambahan sheetnya Kalau misalkan Ingin kita tambahkan adalah Tinnya Ini putihnya Teman-teman menggesernya kesini Kesini Nah gitu Keser ke sini Kalau ada penambahan Tune-nya Atau abu-abunya Menggesernya kesini Diagonal Kesini Nah gitu teman-teman Cara penggunaannya Ini saya oke saja Itu penggunaan pada Corel Untuk menambahkan Sheet, Tin, dan Tune Kalau pada Photoshop Itu penambahannya disini teman-teman Tinggal teman-teman klik Foreground Nah tinggal digeser Disini ke bawah Sheet Yang ke kiri ini adalah Tin Yang diagonal kesini Ini adalah Tune-nya Jadi penggunaan pada Photoshop Seperti itu Pada Color Pick Oke ya Nah itulah teman-teman Apa itu namanya Who, Sheet, Tin, dan Tune Untuk mempermudah teman-teman Memilih warna Bisa juga menggunakan Color Wheel Atau Roda Warna Urayanya seperti ini teman-teman Warna Primer itu Terdiri dari tiga warna Warna Primer adalah Warna Pokok Atau warna utama Bisa juga disebut dengan Warna Dasar Yang terdiri dari Merah Biru Kuning Warna Primer ini menjadi Fondasi dari Semua warna Jadi merah Biru Dan kuning Berikutnya Warna Sekunder Atau warna kedua Warna Sekunder Terdiri dari warna ungu Oren Dan hijau Warna ini berasal dari Campuran dua warna Primer Misalkan Warna Merah Dicampur dengan Warna Biru Hasilnya adalah Ungu Sedangkan Warna Kuning Dicampur dengan Warna Merah Hasilnya Oren Warna Biru Dicampur dengan Warna Kuning Hasilnya Hijau Tabelnya seperti ini Oke seperti itu teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman Menggunakan warna Primer Menggunakan tiga warna ini Bisa saja untuk sebuah desain Tapi kalau ingin digabungkan dengan Seed, Tin, dan Tune juga Gak jadi masalah Oke berikutnya adalah Warna Tersier Nah Warna Tersier ini adalah Sering disebut juga dengan Warna Ketiga Terciptanya warna Tersier ini Penggabungan antara Warna Primer dan Warna Sekunder Merah Dicampur ungu Hasilnya Merah ke ungu-unguan Merah Ungu Hasilnya ini Hampir keping Ungu ke biru Hasilnya Biru ke ungu-unguan Ini Hasilnya Ada lagi biru Dicampur hijau Hasilnya Biru ke hijau-hijauan Ini Hijau dicampur kuning Hasilnya Hijau ke kuning-kuningan Hijau Dicampur kuning Ini hasilnya Kuning dicampur oran Kuning Campur oran Hasilnya kuning ke oran-orenan Ini lebih ke warna emas Yang ini Yang terakhir Oran dicampur merah Hasilnya merah ke oran-orenan Oran Campur merah Hasilnya ini Warna Tersier ini Penggabungan antara Warna Primer dan Warna Sekunder Nah berikutnya Teknik Pewarnaan Komplementari Warna yang Secara langsung Berhadapan Berseberangan pada Color Wheel Ini sebuah Color Wheel Atau roda warna Kalau warnanya berseberangan Misalkan Biru Ketemu Oran Itu adalah teknik Pewarnaan Komplementari Atau warna pelengkap Contohnya seperti ini Biru Berseberangan dengan oran Merah Berseberangan dengan hijau Ungu berseberangan dengan kuning Jadi seperti itu Berikutnya Kombinasi warna Analogus Atau kombinasi warna Berdekatan Antara warna satu Dengan warna yang lain Misalkan seperti ini Kita bisa menggunakan Teknik pewarnaan Merah ke oran-orenan Dengan oran Dan oran ke kuning-kuningan Atau warna emas Jadinya seperti ini Ini bisa diputar teman-teman Kalau misalkan teman-teman Ingin menggunakan warna yang lain Misalkan begini Birunya Dijadikan background Ketemu ungu Ketemu ungu Ke biru-biruan Atau Seperti ini Biru Biru ke hijau-hijauan Sama hijau Jadi seperti itu tinggal Teman-teman atur Sesuai dengan Permintaan konsumen Lebih ke warna apa Misalkan seperti ini Nah berikutnya kombinasi warna Triadik Kombinasi Tiga warna berjarak Sama Yang ada pada Color wheel Misalkan seperti ini Merah Hijau dan kuning Atau bisa kita Rubah Misalkan teman-teman ambil warna ungu Ungu hijau dan Oren Atau kita rubah lagi Seperti ini Warnanya sesuai dengan Kebutuhan Desain Atau sesuai dengan Permintaan konsumen Lebih ke Warna apa yang diinginkan Penggunaan warna ini Biasanya cocok Untuk desain Warna ceria Untuk Grafik Atau Chart Yang membutuhkan Warna Banyak Jadi dengan teknik Pewarnaan Triadik ini Sangat cocok Ada lagi Warna Netral Nah ini warna netral Itu ini teman-teman Hitam Sama putih Keabu-abuan ini Juga termasuk warna netral Maksudnya warna netral Warna ini dapat digabungkan Dengan warna-warna lain Nyambung aja Warna ini Kalau di Pewarnaan dari sini Sini ke bawah Dari hitam Ke putih Seperti ini Ini gitu teman-temannya Nah kalau penerapan pada Sebuah desain Pada sebuah desain Misalkan saya punya desain Sertifikat Seperti ini Kita bisa ngambil contoh Pewarnaan Misalkan Saya ambil contoh Warna Analogus Misalkan Saya menggunakan Warna Nah seperti ini Tiga warna ini Ini warna ini Merah ke Oren-orenan Oren Dan warna Oren ke kuning-kuningan Jadi tinggal teman-teman Buat Sebuah kotak Dengan rectangle Seperti ini Begitu ya Diduplikat saja Seperti ini Ambil warnanya Akan ini Taruh sini Ini Taruh sini Ini taruh sini Begitu ya teman-teman ya Ambil Saya ctrl-x Saya pindahkan ke sini Saya paste Nah ini Kalau misalkan teman-teman Menggunakan warna ini langsung Juga gak jadi masalah Tanpa harus dirubah Seat Tin dan tune-nya Bisa juga langsung Digabung ke sini Misalkan Untuk warna Ini misalkan Bisa taruh di sini Di sini Sepasi Untuk merubah Ini pointernya Ini ke sini Misalkan Nah ini ke sini Nah gitu Ini Bisa ke sini Begitu ya Ke sini Bisa ke sini juga Atau ke sini juga Seperti ini Nah begini Nah begini Nah begini Untuk warna hitam Bisa digunakan Karena hitam itu warnanya netral ya Teman-teman ya Misalkan ini Di sini pake ini warna ini Misalkan Begitu teman-teman ya Atau di sini kita buat hitam saja Nah ini hitam misalkan Nah sesuai dengan keinginan Tapi kalau ingin Ditambah hitam dan putihnya Teman-teman bisa menggunakan Seed Tint dan Tune Ini bisa di Misalkan Saya buat begini aja deh Nah gini Ini saya duplikat lagi ke sini Yang ini Kita akan Menambahkan Seednya Misalkan hitamnya ke bawah sedikit Bisa begitu Oke Yang ini Orangnya Kita klik Misalkan tambahnya Kita kurangin Atau kita tambah Tinnya atau warna putihnya Bisa ke sini Nah begitu Ini Kita tambahkan juga Misalkan Tune Nah begini Nah ini bisa juga seperti ini teman-teman Bisa di Bisa di Lebur di sini Misalkan Di balik gitu ya Misalkan Ininya warna ini Spasi Ini warna ini Bisa juga seperti itu Nah gitu Sesuai dengan Penintaan konsumen Seperti apa Seperti ini teman-teman Kalau misalkan ingin Merubah Warna ini Ini bisa diganti warna ini Ini juga enggak masalah Nah seperti itu teman-teman Ini penggunaan Warna Analogus Oke berikutnya Kita ambil contoh Pada desain ini Kita akan beri warna Dengan menggunakan kombinasi warna yang lain Ini saya hapus Kita ke Kombinasi warna kita Mungkin saya menggunakan Kombinasi yang lain Misalkan saya menggunakan ini Kombinasi warna Komplementari Misalkan saya ambil contoh warna Ini saya buat begini Saya ambil contoh warna biru dan Orang Jadi saya buat sebuah Rectangle Sebuah kotak Seperti ini Terus saya duplikat Terus saya isi dengan Kedua warna ini Biru Orang Oke ya Kita terapkan pada desain kita Ctrl X Saya Cut aja Saya taruh disini Paste Kita akan terapkan ke desain kita ini Ini contoh sederhana aja teman-teman Tinggal teman-teman kembangkan Ini saya duplikat Dua begini Saya duplikat Biru ini akan saya rubah Saya akan menambahkan sheet Tin dan tone nya Ini akan saya gelapkan Begini Begini Oke Orang nya Saya Kesinikan Sesuai dengan keinginannya teman-teman nya Tinggal diatur Sheet Sheet Tin dan tone nya Oke seperti ini Kalau misalkan Menggunakan warna yang ada seperti ini cukup Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah sebenarnya teman-teman nya Atau ini kita Tambahkan Apa namanya Tin nya Begini Jadi tidak kita tambahkan sheet nya Tapi tin nya kelebih putih Penambahan warna putih Oke begini Berikutnya kita akan terapkan pada desain yang simple ini Ini hanya contoh saja Misalkan saya Jadikan background Warna birunya Background seperti ini Terus text nya Saya ambil warna oranye Saya ubah ke warna oranye Text nya Seperti ini Nah ini Ini penerapan Warna pada Pada desain nya teman-teman ya Berikutnya misalkan Saya ambil warna ini Untuk disini Dan disini Seperti ini Atau bisa teman-teman Rubah Ini Nah gitu teman-teman Ini adalah contoh sederhana Penerapan kombinasi warna Pada sebuah desain Jadi tinggal teman-teman Kembangkan Pada tutorial saya sebelumnya Juga sudah saya sampaikan Bagaimana cara Mengambil Atau mengetahui Palet warna Pada sebuah desain ya Itu juga bisa teman-teman Terapkan Itu sangat mudah teman-teman nya Teman-teman tinggal Upload sebuah gambar Teman-teman bisa mengetahui Palet warna apa yang digunakan Kalau teman-teman Masih bingung Cara menentukan warna yang sesuai Teman-teman bisa Kesini Ke Ke sebuah situs Ini Namanya Cooler.co Ini Untuk memilih warna lain Ini kan warna yang ada seperti ini Misalkan tidak cocok Teman-teman cukup Menekan tombol Sepasi pada keyboard Sepasi Nanti warnanya berubah Kalau warnanya sudah sesuai Keinginan Tinggal diterapkan pada Desain teman-teman semua Sepasi misalkan Ini berubah Jadi seperti itu teman-teman nya Nah itulah Bagaimana cara Menggunakan warna Atau menentukan warna Pada sebuah desain Dengan menggunakan Color wheel Atau roda warna Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Jangan lupa like Dan share nya Dan sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya